Terdakwa artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri kembali menjalani sidang lanjutan terkait penyalahgunaan narkotika. Nia Ramadhani sempat menangis saat ketua hakim mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Terdakwa berkara penyalahgunaan narkotika Nia Ramadhani, suaminya Ardi Bakri, beserta sopir pribadi Zain Vifanto kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kamis pagi. Agenda sidang lanjutan kali ini adalah pemeriksaan masing-masing terdakwa. Nia Ramadhani sempat menangis saat ketua hakim mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Ketika terdakwa masih akan direhabilitasi sampai menunggu putusan jaksa penuntut pekan depan. Beliau bertiga ini kan adalah pengguna. Sementara norma dalam undang-undang itu pengguna atau penyalahgunaan narkotika itu adalah korban. Korban daripada pengadaran narkotika itu sendiri. Tapi mereka kan mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga apa? Harus direhabilitasi normanya begitu di dalam undang-undang. Wajib direhabilitasi. Dan mereka kan sudah menjalani rehabilitasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.